Intro Kedatangan Ronaldinho ke Indonesia untuk menjalani pertandingan fun game bertajuk trofeo masih menjadi hal yang hangat untuk diperbincangkan pasalnya selain karena nama besar Ronaldinho perdebatan soal gaya bermain yang ngotot dari para pemain kita cukup menarik untuk menjadi sorotan banyak kritikan diberikan soal hal tersebut dimana salah satunya Raffi Ahmad dan juga Rudy Salim nampak cukup kecewa dengan permainan di lapangan itu mainnya jangan serius-serius kasian Ronaldinho gak dapat bola ya itulah kelima dari Raffi Ahmad yang mungkin mewakili perasaan para penggemar sepak bola Indonesia yang menyaksikan laga bertajuk trofeo minggu lalu berharap untuk bisa melihat aksi-aksi menghibur dari para bintang sepak bola Indonesia bersama superstar legendaris dunia Ronaldinho penonton justru disuguhkan permainan keras yang ngotot akibatnya Ronaldinho pun jarang mendapatkan bola dan harapan untuk melihat aksi terbaik Ronaldinho harus terganggu malam itu ya keinginan Raffi Ahmad dan Rudy Salim untuk meningkatkan animo pencinta sepak bola Indonesia dengan mendatangkan Ronaldinho untuk bermain di Indonesia sejatinya berhasil dilakukan dengan sempurna trending dimana-mana tapi sekali lagi sayang meski sebelum laga Raffi selalu mengingatkan kepada para pemain untuk bermain santai dan banyak memberikan bola pada Dinho di lapangan apa yang diharapkan justru jauh dari keinginan bos Andara satu ini ya Ronaldinho yang bermain selama 30 menit di laga Rans menghadapi versi kediri nampak jarang mendapatkan bola di awal pertandingan banyak pemain yang ingin tampil menonjol tapi beruntung setelah 15 menit laga berjalan Dinho nampak mulai menguasai keadaan 14 sentuhan berhasil ia buat dengan 3 umpan penting yang berhasil ia lepaskan malam itu 1, 2, Kayani ya betul Ronaldinho dengan ini dia ui, fastasnya kita lihat Ronaldinho bergeser ke diri 2022-2023-06 Agustus eksklusif di video serangan dadu oh, oh, oh itu dua kosong dan itu benar sekali dia umpan meski begitu tak bisa dibungkiri mode permainan serius dan ngotot yang ditunjukkan para pemain di lapangan membuat Dinho memang cukup kesulitan bagaimana tidak di usia yang sudah tak muda lagi Dinho jelas tak memiliki stamina yang prima seperti dulu dan itulah yang sempat membuat Rafi marah ketika melihat para pemain persik bermain dengan mode serius selain Rafi Ahmad Rudy Salim juga nampak cukup kecewa dengan permainan di lapangan yang ditunjukkan tim lawan dalam semua interview yang ia lakukan yang mengatakan jika sebenarnya mereka telah mengatakan bahwa ini adalah fun game tapi justru ditanggapi dengan cara berbeda saya bilang ini fun game ternyata disebelah mungkin bilangnya kita adu kungfu ya gitu kali ya jadi ada salah paham kayaknya serius banget kemarin udah kayak di sisi lain meskipun mengaku merasa tak terlalu senang dengan apa yang terjadi di lapangan Rudy Salim mengaku jika mendatangkan Ronaldinho selama 4 hari ke Indonesia telah memberikan benefit dan keuntungan dikutip dari occasion.bola kerja keras yang mereka lakukan untuk mendatangkan Ronaldinho sepadan dengan apa yang mereka dapatkan dukanya capek banyak yang harus diurus saat dirinya bersama Rafi Ahmad dan juga kerja sama sponsor yang ia lakukan bersama Sopi belum tau mengapa tapi performa di lapangan yang kurang begitu mengenakan bisa jadi menjadi alasan dari Dinho belum memposting apapun soal laga tersebut ya jadi itulah cerita dibalik pertandingan Trofeo Ronaldinho yang mencari perhatian pencinta sahabat kuala Indonesia 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati